Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi karakter di Unreal Engine 4 yang menembus objek gitu ya Jadi ya itu tidak masuk akal banget gitu dan tidak sesuai dengan keinginan kalian Misalnya kalau kalian baru import pohon atau mungkin import rumah mungkin atau mungkin tembok ya gak mungkin banget gitu kan Tiba-tiba nabrak gitu kan tiba-tiba tembus gitu dan karena di dunia nyata gak ada gitu orang yang bisa tembus tembok gitu Dan mungkin kalau tembus barang yang non-solid itu bisa mungkin kayak contohnya liquid atau mungkin sebagainya Tapi ini kan barang solid gitu kan dan ini gak masuk sika banget gitu Dan ini sebenarnya gak ada masalah di importnya gitu jadi kalau misalnya kalian reimport pun gak jadi bener gitu Dan kalian cukup mungkin kalau di reimport juga bisa tapi ya sama aja gitu ya itu cuma salah di settingnya doang Disini kita akan hapus aja mungkin ya kita akan delete dan ya force delete saja Dan disini kita akan reimport gitu kan yang ini dan saat kalian mengimport Jadi kalian cukup pastiin aja yang auto generate collisionnya ini kalian cukup matiin Cuma kalau kalian mau nyalain ya nanti saya akan tunjukin ya ini saya akan tunjukin bedaannya gitu Dan disini kalian cukup drag kesini dan ya mungkin disini kita akan ganti dulu ya mungkin untuk ininya Untuk rotation atau mungkin axisnya gitu Axisnya disini Ya ini kesini pak kursor yang depan nah ya kayak gitu ya Nah kayak gitu dan disini kita akan naikin kita geser gitu kan Nah disini kalau misalnya saya langsung play gitu kan Disini itu kayak belum nyentuh gitu ya tuh Objeknya tuh si kakak kalian tuh belum nyentuh objek tapi disini udah gak bisa jalan lagi Dan kalau kalian misalnya lihat kesini Misalnya ya disini ada yang namanya collision Jadi kalian cukup double click gitu ya di objek yang kalian import gitu Kalian cukup double click Dan kalian cukup klik yang collision ini Dan kalian cek yang simple collision Dan kalian bisa melihat disini Disini bahwa garisnya itu kayak ini tuh jauh banget gitu Kalau kalian lihat gitu ya misalnya disini tuh Ya kan misalnya disitu kan Jadi ini adalah yang hijaunya ini yang dari hijau ke dalam ini Ini gak bisa dilewatin oleh karakter gitu Jadi kalau misalnya udah batasnya itu adalah yang luar ini Jadi kalau yang luar ini udah kesentuh sama karakternya itu gak bisa maju lebih jauh lagi gitu Nah berbeda dengan collision yang akan kalian bikin gitu ya Jadi yang otomatis Jadi disini kita akan hapus dulu gitu ya collisionnya Dan ya kalian bisa melihat juga udah hilang gitu collisionnya Dan collision yang tadi disini kita akan klik yang auto convex collision Dan yang ini auto convex ini menurut saya sih bagus juga sih ya Karena disini ini sesuai objeknya gitu Tapi kayaknya gak selalu ya gak selalu juga Walaupun ya saya kayaknya Saya merasa ini bagus banget gitu untuk otomatis gitu Jadi ini sesuai objeknya gitu untuk yang tumbukannya gitu Batas tumbukannya Sebenernya saya juga baru pegang ini engine 3 hari ya Kayaknya atau mungkin 2 hari gitu Dan saya juga masih cupu juga sih ya Jadi ya itu aja ya untuk collisionnya Dan kalian juga tadi bisa lihat gitu ya perbedaannya Dan yang tadi kan kayak semacam disini kan Nah disini sekarang kita akan melihat Dan kalian jangan lupa juga untuk whole countnya Disini kalian cukup naikin Whole count bukan sih Di itunya dibacanya ya sekalanya apapun itulah Cuman saya juga gak tau sih ini angka ini biar apa gitu Ya mungkin biar apa Saya gak tau dan ya saya baru pegang engine ini beberapa hari gitu Dan kalau yang tau silahkan komen ya Dan sini kita akan play ya kan Sini kita akan play dan ya jadi kayak gitu gitu ya Jadi gak terlalu jauh gitu dan mungkin disini gak terlalu jelas gitu ya Tapi kalau misalnya kalian mengimport rumah gitu ya Atau mungkin kotak ya apapun itu Biasanya jadi jelas gitu biasanya ya Cuman ya mungkin kalian bisa coba-coba dengan objek lain Mungkin dengan tembok dengan rumah atau mungkin dengan kotak dengan pohon ya terserah gitu Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video tutorialnya Semoga membantu kalian dan semoga aja gak bingung dari penjelasannya Dan ya karena saya juga udah coba ini record lebih dari 5 kali nih Tutorial ini gagal mulu gitu ya Jadi mohon maaf kalau penjelasannya agak aneh gitu ya Dan ya thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax